Di video sebelumnya, banyak banget yang komen kalau Bang, di aku kok nggak ada ya tombol untuk menaikkan limit Jadi, aku mau menjelasin dulu nih Untuk menaikkan limit itu ada beberapa syarat Di video sebelumnya juga aku udah nyampein ya Syarat menaikkan limit kredivo Syarat yang pertama, selalu pembayarannya tepat waktu Dan juga tenornya yang paling jantens Semua video ataupun penyedia CC Itu suka banget kalian banyak pinjam dengan tenor atau cicilan yang panjang banget Lebih sering lagi transaksi menggunakan kredivo Ini cepat banget kalian limitnya otomatis dinaikkan Caranya yang kedua adalah minimal kalian sudah 3 bulan menjadi anggota premium Nah, ini mau diperhatikan guys Di kredivo ada 3 tipe anggota Yang pertama adalah starter Dengan limit pinjaman sebesar 1 juta rupiah Yang kedua adalah basic Dengan pinjaman 3 juta rupiah limitnya ya Yang ketiga barulah yang namanya premium Dengan limit maksimal hingga 50 juta guys Bah, gimana ya caranya untuk menjadi anggota premium Sama juga guys Kalian diberi amanah lah ya bahasanya ya guys ya Ataupun diberi kesempatan Katakanlah saat ini limit kalian hanya 1 juta Jadi limit 1 juta ini dimanfaatkan sebaik mungkin Jadi kalau ada limit 1 juta itu dipakai aja terus Tapi ingat pembayarnya harus tepat waktu Nanti lama-kelamaan kalian juga bakal premium Nah, jadi kalau udah premium Minimal juga kalian sebagai anggota premium selama 3 bulan Syarat yang ketiga Barulah kalian wajib mengupload NPWP dan juga bukti penghasilan kalian Bang, gimana kalau aku gak ada NPWP ya pertanyaannya Kalau kalian tidak memiliki NPWP itu juga tidak masalah Credivo sekarang memiliki fitur yang namanya menghubungkan ke bank kalian Nah, contoh Kalau kalian klik diajukan kenaikan limit Ini waktu dipilih Pilih hubungi bukti penghasilannya itu ke Mau bank BCA, BNI, atau Permata Jadi ada namanya Perusahaan bernama Berangkas Jadi dia mengecek cash flow di mobile banking BCA, BNI, ataupun Permata kalian Apa betul kalian jajiannya di BCA, BNI, atau Permata Ataupun kalian di BCA, BNI, atau Permata Ini memiliki tabungan yang besar Nah, kalau sudah dihubungkan dan sudah benar Maka limit kalian pasti di-approve base Dari 3 syarat tersebut Maka nanti ditunggu aja 1 bulan setelah transaksi terakhir Jadi nunggu 1 bulan setelah transaksi terakhir Maka otomatis keluar nih Mau limit lebih besar Jadi tinggal di-click aja Lalu bakal dilihatin limit saat ini Dan juga di bawah Sama juga ada cara menaikannya Nah, ini tinggal klik aja di ajukan kenaikan limit Nah, itu dia caranya untuk menaikkan limit di credit flow Kalau ada yang bingung Boleh banget komen di bawah Jangan lupa like video ini Dan jangan lupa subscribe channel ini guys Alright guys, see you Terima kasih